Ini Bang Bewo kayaknya dari tadi naksir mau invest di sini, tanggung beli 4 bro Jadi satu hook, belakangnya hook, sini badan, sini badan, serasa juragan tenjo Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia Hari ini kita lagi mau nge-review rumah kayak gimana kalau menurut kalian dengan gerbang seperti ini Ternyata ini adalah rumah yang harganya start dari 350 juta teman-teman Tapi punya gerbang sebagus ini Dan yang keren ya kalau teman-teman lihat ini semua udah mulai dibangun Nanti teman-teman bisa lihat di footage drone ya Kalau ini adalah satu perumahan yang emang udah dibangun semua Jadi kalau kita lagi nyari rumah yang harganya ekonomis Itu kita harus berpikir apakah benar ini bakal dibangun Kalau di sini teman-teman udah bisa lihat nanti dari footage benar-benar dibangun Dan kalau teman-teman beli 6 bulan udah jadi rumahnya Dan yang kerennya lagi adalah bagian infrastruktur ya Jadi kalau kita mau nyari rumah ekonomis itu Kita harus berpikir banyak teman-teman Satu, infrastruktur di airnya Teman-teman bisa lihat ini sungainya itu dibikin benar-benar serius Dan di kiri kanannya ini udah ada puffing ya Puffingnya itu yang model bolong-bolong Jadi nanti ketika air ini itu naik Dia akan nyerap juga ke kiri dan kanan Tapi nggak ngejatuhin dari tanahnya Konsep inilah yang sering disebut sebagai normalisasi teman-teman Jadi di kiri kanannya ini itu air itu tetap bisa masuk ke dalam tanah Bukan langsung batu-batu aja Jadi kalau misalnya biasa-biasa itu Itu kan dibikin pakai batu teman-teman Airnya itu nggak akan bisa nyerep ke tanah ke kiri kanannya Kalau ini benar-benar dibikin serius banget Yuk sekarang kita mau menuju ke rumahnya Tapi kita bahas dulu sedikit dari gate-nya Jadi ini adalah gate dari Oakwood Cluster di dalam Grand Tenjo Dan ini adalah buatan Dwi Citralen Jadi kita udah beberapa kali nge-review buatannya Dwi Citralen Udah pasti banget teman-teman Nggak usah diraguin lagi Ini adalah salah satu developer yang udah sangat terpercaya Dan mereka juga kerjasama sama Lamudi Dan sekarang kita bahas sedikit gerbangnya teman-teman Jadi gerbangnya kalau teman-teman lihat Ini ada dua jalur mobil Bisa dibilang gerbangnya mewah untuk ukuran rumah harga 350-400 jutaan Habis itu kita bisa lihat juga disini Dia gunain besi teman-teman Besinya itu dari H Keren ya Nah kalau besi H gini tuh yang pinter nih bro Jadi kan dia ada cegokannya Dia tuh ngumpetin listrik-listriknya disini nih Menarik ya Nah ini adalah posa pumpnya Posa pumpnya juga ukurannya besar teman-teman Dan begitu masuk ke cluster ya Kita masih ketemu sama sungai yang udah dibelah seperti ini Rapi banget Untuk ukuran rumah 350-400 jutaan ini keren banget Dan teman-teman harus tahu Lokasinya ini tuh diapit sama dua stasiun kereta api Satu stasiun kereta api Daru Dan satu lagi adalah stasiun kereta Tenjo Ini lokasinya bener-bener diapit nih teman-teman Dan itu udah dibuktiin langsung Kalau kita dari Kebayoran Jakarta menuju kesini itu 40 menit udah sampai ke stasiunnya Dari stasiun kesini sekitar 10 menit teman-teman naik motor udah sampai ke rumah Bayangin dalam waktu 55 menit dari Jakarta teman-teman udah bisa pulang ke rumah Ketemu anak istri tidur dengan nyenyak Dan yang kerennya lagi teman-teman Kalau kita nyari satu rumah yang harganya ekonomis itu Teman-teman harus mikirin juga air bersihnya Air bersih di rumah ini itu gak usah dikhawatirin lagi Karena udah pakai pompa submersive Dan ini udah 30 meter ke dalam Plus-plus loh Jadi kalau teman-teman beli disini Teman-teman dapat pompa yang lebih keren daripada jet pump Dan udah gak perlu dikhawatirin lagi masalah air bersihnya Bener-bener bersih Sekarang kita mulai bahas rumahnya Jadi ada dua tipe teman-teman Jadi ini ada yang Oakwood Premier Dan Oakwood yang Sweet Oakwood yang Sweet ini inilah yang 350 jutaan Sedangkan yang Oakwood Premier ini Ini harganya 400 jutaan Nah terus apa sih bedanya antara dua rumah ini Kalau rumah yang Premier ini Dia udah ngunain fiber semen untuk jadi fasadnya Sedangkan yang ini model kamprot dikasih tali air aja Kalau untuk atapnya sama teman-teman Jadi atapnya ini tuh pakai model pelana Dan di kanannya ini tuh ada dak betonnya Abis itu kalau teman-teman perhatiin Ini ada sopi-sopinya Sopi-sopi itu yang segitiga ini Itu ditambahin lagi ke depan pakai topi-topian Jadi hasilnya rumah itu kayak ketarik ke dalam Nah abis itu yang kerennya adalah Di dua rumah ini itu sama-sama udah ada jendela matinya Dan plafonnya tuh tinggi banget Jadi bisa dibayangin kalau rumah ini Itu setiap harinya Siang hari itu gak perlu lagi cahaya dari lampu teman-teman Jadi cahaya matahari itu masuk dengan banyak sekali Dan apalagi sih perbedaannya antara kiri dan kanan ini Kalau si Okut Suite ini Dia nanti di bagian ruang keluarganya Mengecil sekitar 1 meter Itu aja bedanya Abis itu ketika kita lagi ngomongin rumah ekonomis itu Kita mesti mikirin bonus-bonusnya Tadi kan bonusnya udah dapet Satu pompa air yang keren banget Ini juga ada satu bonus lagi teman-teman Bonusnya itu adalah Kanopinya Kanopinya ini gunain 4x6 Abis itu di dalamnya pakai 4x4 Dan kalau penutup atapnya sederhana aja gunain polikarbonat Abis itu kalau untuk karpotnya sederhana aja Pakai semen-semen aja teman-teman Abis itu dibikin kasar Dan dikasih tali air-tali air Dan sebelum kita masuk Ada lagi yang mesti di highlight Adalah bagian ininya Coba teman-teman perhatiin Kalau kita beli rumah ekonomis itu Sekali lagi teman-teman juga harus perhatiin Perairannya Ini got yang dibikin udah proper Dan bagus banget Dan kalau teman-teman lihat Pembuangannya juga udah gunain pipa Yang ukurannya Besar Yuk sekarang kita mau masuk ke Dalam rumahnya Nah satu lagi Detail Udah ada kerannya disini Jadi kalau teman-teman nanti mau nyuci motor Nyuci mobil juga udah ada kerannya Hal-hal seperti ini harus banget diperhatiin Ketika kita beli rumah dengan harga seperti ini Dan udah ada teras yang gunain Homogeneous style Sekarang kita mau masuk rumahnya Sebelum masuk rumahnya teman-teman bisa lihat Ini sederhana aja Pakai pintu double triplek Abis itu dikasih tali air-tali air Dan gak usah khawatir juga Walaupun ini double triplek Dia akan awet Kenapa awet? Karena disini udah ada topi-topian ya Gak akan kena tampias Dan disininya juga udah dapet free pergola Jadi ketika kita beli rumah ini Bisa dibilang pintu ini Itu gak akan kena air Dan langsung kena cahaya matahari Jadi bisa dibilang akan awet Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin rumah itu Emang yang paling bagus kita pakai solid wood Tapi kalau kita punya pintu Letaknya itu gak langsung kena air Dan gak langsung kena sinar matahari Dia juga tetap akan awet Dan yang kerennya Ini sih gila sih Ini Bang Bewokai Dari tadi naksir mau invest disini Gue bilang tanggung Beli dua sekalian Tapi yang satu Harus yang hook bro Jadi satu hook Abis itu Ini kayak gini nih Ini satu begini Satu lagi yang biasa badan Jadi punya Aman gitu Kalau gue bilang Tanggung Beli empat bro Jadi satu hook Belakangnya hook Sininya badan Sininya badan Sininya badan Iya Keren men Kaya sama sapon disitu Oh nyari Bang Bewok Bang Bewok yang punya satu pulau Hei gila Dan yang kerennya teman-teman Rumah ini Itu udah gunain aluminium Tapi aluminiumnya gak standar Kenapa? Karena ini aluminium model terbaru Mantep sih nih developernya Jadi bener-bener Gak sekedar Cuman jual Murah-murah aja Tapi bener-bener Tetap dipikirin Kualitas dan desain Tapi kalau diperhatiin Teman-teman Sekali lagi Ini adalah Double triplex Bukan double triplex Yang buatan biasa Karena ini adalah Double triplex Fabrikasi Bisa dibilang Material triplexnya ini Lebih bagus Daripada Double triplex biasa Gue bisa bilang Kelebihan dari Dwi Citra ini Adalah mereka Tetap mempertahankan Idealis material-material Yang bagus Walaupun di rumah Yang harganya Ekonomis Kenapa bisa dibilang begitu? Ini bahkan Selama kita muter-muter Berapa ratus rumah Di Jabodetabek Sampai Bali Sampai Makassar Sampai manapun Merk ini Adalah Merk untuk rumah-rumah Yang harganya Satu setengah M Ke atas Kenarijaya Satu merek smart lock Yang udah lama banget Ada di Indonesia Kenarijaya itu Jadi teman-teman Gak usah raguin lagi Kualitasnya Dan andaikan rusak Juga spare patah Pasti gampang Yuk sekarang kita masuk Dalam rumahnya Nah kita udah masuk dalam rumahnya Kalo teman-teman perhatiin Impresi pertama adalah Ini gila sih Keren Plafonnya tinggi banget Dan di atasnya itu Udah dikasih sunda plafon Dan bisa dibayangin begini Ini kalo kita punya uang lagi Teman-teman bisa liat ya Disini kan pintu tuh tingginya segini Kalo Gue tingginya 185 cm bro Ya kan Pintu 210 Kalo ini dinaikin sedikit aja 205 Orang kayak gue udah gak ngerasa Bakal pentokan Nah Ini Bisa dibikin mezanin Setengah lah disini Jadi bisa dibilang Ini nanti bisa jadi kamar lagi Teman-teman Keren sih Nah Nanti kan disini ada bolongnya nih Bisa ditutup pake gipsam Jadilah ini rumah yang bermezanin Enak loh 350 juta Ya gak Bisa dapet kayak begini Oke Sekarang kita bahas lagi Di sebelah kanan ini adalah tempat untuk naru TV Sederhana aja Pake HPL HPLnya Motifnya Gunain White Carrara Dan ini pake HPL juga Teman-teman disininya Kasih Garis-garis seperti ini Di bawahnya dipadu padan Sama Duko yang warnanya abu-abu Di sebelah kirinya sini Kita ngomongin layoutnya sedikit teman-teman Enak banget Jadi ini pintu ini Disini tuh ada temboknya Yang bisa ngebikin kita punya satu Tempat buat naru TV yang proper Di sebelah sini ada Sofanya Yang enak Dan ini udah eye level Dan yang kerennya sih ini sih Lampu ini ya Ini lampu ini bener-bener merubah keadaan sih Jadi lampunya ini disorot kesini Satu buat Pajangan-pajangan yang disini Dan satu lagi Untuk ke arah TV Enak Dan kalau teman-teman punya yang hook Teman-teman punya jendela Hidup di sampingnya Dan kalau teman-teman lihat Ini dari sebelah sofanya Ada Satu tempat untuk Naruh-naruh minuman Segala macem Enak banget nih Jadi kalau misalnya kita lagi duduk di sofa Kita lagi Kita lagi duduk di sofa Abis itu kita lagi nonton Kita bisa taruh kopi kita disini Dan ini meja Emang selalu nih Dwi Citra ini selalu bikin yang kayak gini-gini nih Multifungsi Ini bisa untuk jadi tambahan Ketika kita mau masak Dan ini Ada pencetannya disini Kita tinggal lipat begini Dia bisa Dilipat kesini Dan di bawahnya tuh udah ada rodanya Begini Jadi kita multifungsi Dan Kita panjangin mejanya Jadilah kita punya meja yang enak Untuk makan berdua disini Ini masih seru banget Kalau pasangan muda Umur 25 sampai 30 Belum punya anak Atau baru punya anak satu Setiap Senin sampai Jumat Rutinitas di Jakarta Capek Pengang Segala macem Sabtu minggu bisa main masak-masakan Oke ini adalah Bagian dari dapur ya Dapurnya sederhananya teman-teman Ini gunain Solid Surface Motifnya juga White Carrara Ini gunain Duco Oh sorry Ternyata udah disiapin Kursinya disini Ini juga sederhan aja Gunain Modena Modena yang model bisa di apartemen Teman-teman Jadi ini bisa dipasang begini Bisa juga dipasang begini Cuman resikonya kalau kayak gini Panci kita gak bisa gede-gede banget Tapi yang gue suka Di atasnya ini Udah ada jendelanya Dan jendelanya itu bisa dibuka tutup Kenapa penting? Karena ketika kita masak disini Jendelanya ditutup Ini tetap bisa dibuka Jadi bukan cuma satu jendela gitu Bayangin kalau ini jadi satu jendela besar Yang kita harus buka Jadi otomatis ketika kita kepanasan Kita harus buka ini Tapi api kita jadi jelek Tapi kalau ini karena udah dibagi dua Enak nih Jadi ketika kita masak Ini ditutup Ini tetap dibuka Jadi kita gak perlu Coker hood lagi Kenapa gak perlu coker hood lagi? Satu Karena ini udah ada jendelanya Dan kedua Kita punya ceiling tinggi Ceilingnya itu tidak akan rusak Karena panasnya Api dari kompor kita Wah ini singnya keren Singnya keren nih Singnya keren Modena putih Keramik Porcelain Keren Ini adalah salah satu sing Kesukaan gue Karena ketika lu nyuci Apapun 10 tahun Juga akan selalu bersih Karena warnanya putih Gak akan ada jamur airnya Kotornya juga gampang Dilap juga gampang Daripada yang model stainless Tapi ya itu preferensi Kalau menurut kalian Kalian lebih suka sing yang Stainless atau yang putih Kalau gue Yang putih seperti ini Nah ininya juga simple Pakai Aluminium aja Abis itu dikasih kaca es Yang model sekarang nih Kayak gini nih temen-temen Bisa dicontek banget Kalau temen-temen pengen bikin dapur yang Berbeda bentuknya Abis itu di atas ini Sorry nih kelewatan Seru sih Jadi buat nutupin relnya itu Dibikin kayak gini lagi Atasnya bisa ditaruh Pohon-pohon seperti ini Dan ini adalah tempat untuk MCB Yuk sekarang kita mau menuju ke sini Ini adalah kamar mandi Yang dipakai buat rame-rame Keren sih Simple nih temen-temen bisa lihat Di sini Ini adalah wash table Yang space saving banget Bisa banget dicontek Ininya pake American Standard Udah ada jet washernya Dan sekarang jet washer itu Udah ada model baru bro Pak Lomo udah ngeluarin Yang bisa dua mode Nah tuh keren tuh Dan ini udah ada Range showernya Kalau temen-temen punya Satu kamar mandi seperti ini Gak terlalu besar Abis itu pengen ada sekatnya Ini bisa jadi pilihan Jadi ini tuh pake besi beneran Bukan aluminium Abis itu dikasih kaca S yang model seperti ini Keren Dan ini udah disiapin juga Untuk water heaternya Dan udah ada juga untuk listriknya Lengkap loh ini Untuk harga segini Ini affordable banget Dan tau gak sih Kalau tahap pertama itu udah abis Gue gak kaget sih Kenapa bisa abis Karena emang ternyata Kalau untuk harga segini Dapet kualitas begini Menurut gue oke Dan ini di kanan Ini adalah kamar tidur anaknya Jadi kalau temen-temen punya dua anak Bikinlah tingkat dulu Nanti kalau temen-temen pengen tumbuhin Tumbuhin dulu ke atas dulu Buat jadi mezanin Dan ini keren Kalau temen-temen mau bikin yang tingkat seperti ini Pake HPL sederhana aja Cuman selalu inget Untuk tangganya Gunainlah besi Mau nanti akhirnya dibungkus HPL Gak apa-apa Tapi yang penting besi Supaya kuat Anak-anak kita juga aman Di bawahnya ini dilengkapin sama Empat tidur yang udah delacinya Ini juga udah dipilihin Wah ini lucu sih Jadi dia bikin nih Ini seakan-akan untuk berdua kakak adek Kursinya juga kecil Tapi punya laci masing-masing Dan Model ini lucu Nah ini bisa dicontek banget nih Tarikan buat Lacinya Nah di sebelah kanannya ini Namanya juga rumah compact Jadi harus pake Model geser Dan dikasih Kaca aja sederhana Abis itu ini dikasih Ornamen dari Aluminiumnya Dan yang keren Di rumah ini juga udah ada Jenela hidupnya Yuk sekarang kita kesini Sebelum-sebelum Sebelum-sebelum itu Sebelum-sebelum itu bro Udah yang keren bro Setiap kamar Dia udah pake keramik Motif kayu Nah temen-temen ini ada satu Di bawah ini Jadi rumah ini Itu plinnya itu Gunain Aluminium Sebenernya ini bukan Plin favorit gue sih Tapi paling enggak Kita udah dapet plin Di rumah harga ekonomis Tapi ini simpel Nanti kalo temen-temen beli rumah ini Temen-temen tinggal klik di Tokopedia aja Cari plin HPL Yang udah jadi Itu banyak Tinggal di tempel Dan temen-temen udah punya rumah Yang punya plin bagus Yuk sekarang kita kesini Ini adalah kamar utamanya Kamar utamanya enak Cukup luas temen-temen Nanti denahnya udah ada ya Di awal acara Headboardnya udah pake Wall Jadi udah Panjang sampe atas Jadi mau guling-guling Kayak gimana juga Aman Disini udah ada Kacanya Ini bagus loh nih Sederhana untuk rumah Kayak gini Jadi di sebelahnya itu kaca Yang bisa untuk memperbesar ruangannya Seakan-akan memperbesar ruangannya Dan bisa digunain untuk Jadi meja rias Dan di sebelah sininya Itu sama kayak tadi Gunain aluminium Abis itu dikasih Ornamen Dan udah sampe atas Untuk naro Barang-barang yang Jarang dipake Untuk depannya Ini inspirasi juga Sumpah nih enak loh Ini masih jalan tuh enak loh Ya Masih enak ya buat jalan tuh Buat naro-naro beneran enak gitu Kadang-kadang suka mepet banget Karena ya caranya Cuman dikasih bracket doang Abis itu wall panel sedikit Di sini Di belakang Jadi gak ganggu lagi ke depan Dan ininya Diukur cuman sekitar 20 cm Ambalannya Yuk sekarang kita ke belakang Ini seru lagi Karena rumah ini tuh Besarnya 72 meter persegi Teman-teman Jadi kita masih punya Halaman yang ukurannya Cukup luas Teman-teman bisa bayangin Di halaman ini Nanti masih bisa jadi Satu ruangan lagi Kalau ini nanti Ditutup pake polikarbonat Tapi disisain sedikit sini ya Jadi airnya tetep masuk Ini bisa dikasih perkerasan Kita jadi punya tempat nongkrong Di belakang Dan yang kerennya Teman-teman harus lihat Ini adalah Peletakan AC Di rumah ini Dengan 3 AC Seperti ini tuh Dingin banget Dan rapih Kelihatan dari belakang Kalau misalnya kita mau adem Nanti nongkrong disini Taruh lah Polikarbonatnya Di setinggi Topi-topian ini Kita tetep bisa nongkrong disini Enak Tapi Panas dari AC Gak akan manasin Tempat nongkrongan kita Dan detail bro Satu lagi yang detail Rumah dengan harga segini Udah dapet Teras Homogenes style Belakang depan tuh ya Dan dalemnya juga homogenes style 60-60 Ini sangat menarik sih rumah ini Gue jadi ingat sesuatu sih Zaman dulu Pertama kali gue beli rumah itu Waktu gue umur 25 tahun bro 24 setengah sih Cuman ya anggapnya 25 lah Itu gue beli 250 juta bro 250 juta Habis itu Gue renovasi ini kemarin terakhir Renovasi tuh abis Sekitar 450 jutaan lah gitu Habis itu kemarin gue jual rumah itu 2M Jadi bisa dibilang Ini akan mengulang cerita gue Zaman itu Mantep sih Nah temen-temen sekarang gue udah sama Pak Albert Dari Duit Citra Apa kabar Pak Albert? Sehat Terima kasih Pak Albert Kita langsung nanya-nanya aja ya Siap Ini menarik banget sih rumahnya Sumpah Karena harganya itu Bisa banget dijangkau sama Temen-temen yang baru mulai kerja bahkan ya Sampai yang umur 35an pun Yang baru mau nyari rumah pertama nih Mantep banget ya Genzy ya Ini keren banget sih Jadi Buat temen-temen yang terlambat beli rumah pun Jadi bisa punya rumah Belum ketinggalan Belum ketinggalan Karena ini harganya menarik banget Nah Pak Albert Kenapa sih orang itu harus beli di Grand T TENJO ini Oke Pertama ngomongin kenapa Grand TENJO-nya Mungkin cerita kenapa TENJO-nya dulu ya Kalau kenapa TENJO Karena di lokasi TENJO-nya Kalau kami orang pengembang Baca prospek wilayah Baratnya Jakarta nih Ini akan jadi the next Serpong nih mas Jadi kalau kita cerita Mungkin kawasan yang sudah berkembang Hidup besar Seperti yang SD gitu ya Di selatan Tangerang Itu jadinya juga berawal dari Pembangunan yang masif gitu Nah saat ini Kita bisa kolaborasi Sama pemerintah Yang lagi bikin Jalan tol baru nih Ruas tol Serpong Balai Raja Itu gerbang terdekatnya Nanti sama kita cuma 4 kilo 4 kilo 4 kilo dari perumahan Jadi yang kedua Kalau bicara tentang POD Living Anak-anak muda tadi Yang sekarang pasti kerjanya di Jakarta Tapi mungkin cari rumah di Jakarta Udah Gila banget harganya ya Jadi kita bisa Geser sedikit Tapi dapat fasilitas transport yang baik Nah tadi seperti dibahas Kita dari sini ke stasiun Cuma 10 menit Ke Jakarta gampang banget Jadi memanfaatkan 2 poin utama transportasi tadi Bisa mewujudkan Kenapa harus tinggal di Tenjo tuh Karena rumahnya masih sangat affordable Speknya kita tawarkan yang terbaik tentunya Tapi juga yang beli rumah di sini Dapat fasilitas akses Lebih mudah dan nyaman Itu sih kenapa di Tenjo Dan yang lebih kerennya lagi tuh Stasiun bukan cuma 1 ya Bukan cuma 1 Untuk Grand Tenjo kita diapit 2 stasiun Dan kita deket sama kota mandiri juga Jadi kalau someday bicara masalah Fasilitas kesehatan Pendidikan Sakit, hiburan, segala macem Itu gampang banget dijangkau Dari sini Dalam radius 4 km Semua bisa dijangkau Kalau cerita hiburan Ini anak-anak muda Dan ini masing-masing Kalau mau nge-mall Setengah jam aja lah Setengah jam dari sini Bisa ke Citra Raya Tanggrang Oke Dan itu menarik sih teman-teman Jadi Kalau teman-teman lihat sekarang Itu sama aja Kayak kita melihat BSD tahun 90-an ya Tahun 90-an Tahun 90-an ya Jadi kalau anak muda sekarang Sudah mikirin rumah Kadang yang belum married Terus punya rumah dulu Cocok nih Karena mereka bisa Sambil punya rumah Sambil investasi mas Dan itu sebenarnya Kalau orang-orang biasa Mungkin gak sadarin tuh mas Maksudnya dalam artian Rumah BSD Jaman dulu Kayak apa Mereka gak ngerti Tapi kalau pengembang Atau orang yang biasa Di hidup di perumahan Seperti kita Itu tahu banget Kalau ini tuh Akan jadi sesuatu Saya justru Banyak dapat input juga Dari para klien Yang sudah ambil di sini Yang lah sebagai inputan Saat ini sudah terjual Lebih dari 400 unit Di Grand Tenjo Residence Padahal baru Satu tahun lebih Sudah terjual 400 lebih Dan banyak yang kasih inputan Bahwa mereka Ngelihat atau Mandang wilayah Tenjo nya Sebagai The nexter pong nya tadi Ini bakalan jadi Sesuatu yang booming Dan orang-orang yang beli Itu yang 400an unit Itu adalah Orang-orang yang 15 tahun lagi Akan ngerasain Indahnya tinggal di BSD Jadi teman-teman Jangan terlambat nih Harus benar-benar Cepet banget Sebelum Akhirnya Malah diambil Sama investor-investor Oh iya Nah sekarang Kita ngomongin Masalah duit Tadi kan saya udah mention Harganya 350 Sama 400 jutaan Betul Nah Ada cara bayar yang gampang Nggak buat teman-teman Oke Kalau bicara-cara bayarnya Kita siapin banget Karena tadi segmentasinya Sebenarnya kita mau nge-grip Semua nih mas Kalangan Mau itu dia investor Mau memang keluarga mapan Sampai kaum Gen Z Nah kalau spesial Ngomong yang pemula Atau baru banget Ngerintis mau punya property Pasti kan dipikirin Eh DP-nya mahal enggak Gitu ya Jangan khawatir Kalau beli di sini Karena kita siapin rumahnya Kalau bicara cluster output Saya siapkan DP-nya Cuma dicicil 2 juta langsung Gimana tuh maksudnya 2 juta langsung Jadi konsumen Cuma siapin duit 2 juta rupiah sebulan Selama Kek embel-embel Selama 6 bulan Oke Jadi sisihin gaji 2 jutaan 2 jutaan 6 kali 6 kali Bulan ke-6 di akat Nyicilnya juga cuma 2 jutaan mas Jadi dari awal dia booking Sampai dia punya rumah ini Dan nyicil Cuma bayar 2 jutaan terus Tanpa ada tambahan Embel-embel biaya apa-apa Ayo siapa teman-teman Yang masih nge-cost 2,5 juta sampai 3 juta Habis itu beralasan Gak punya rumah Bener gak mas? Harusnya bisa dapet ya Bisa punya rumah sendiri ya Harusnya jangan Kalau emang bisa nyicil dulu Apa bisa Kontrak 2,5 juta sampai 3 juta Jangan ambil yang ini Tapi ambil yang dua lantainya ya Oh iya karena dua lantainya kita Start di 4 jutaan Oke menarik ya Nah itu kan masalah duitnya nih Pak Albert Cuman sekarang teman-teman juga kan Pasti nanya juga Kalau gue sampai berhenti nge-cost Kan gue mesti Ini kan apa Mesti rumahnya mesti cepat jadi dong Cepat pindah Iya cepat pindah Nanti gimana gitu kan Nah ini berapa lama sih Kalau misalnya teman-teman Sekarang kan Pak Albert tadi bilang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta 6 bulan tuh Terus saya ninggalinnya kapan? Oke jadi gini Untuk klaster Okutnya Kita pre-launch kemarin Baru banget di Februari 2023 Dan posisi per hari ini Di bulan Maret Kita posisi sudah terjual 72 unit Oke Di klaster Okut Dan sebagian sudah akad juga Nah kami developer membangun Nanti kasih jeda abis lebaran deh Jadi start bulan Mei Kami akan mulai pembangunan Dan untuk rumah satu lantai Selesaiannya cuma dalam waktu 4 bulan mas 4 bulan? 4 bulan Jadi kalau misalnya teman-teman dateng nih Hari Sabtu besok Pak Abis itu dia mulai start 2 juta, 2 juta, 2 juta Iya Kapan tuh dia bisa tinggalin? Oke jadi kalau Ngomongnya Mei nih Oke dari Mei Jadi prakteknya itu Secara konsep Mei Karena kita mulai sekarang Nunggunya habis lebaran aja Tapi nanti after Mei Saat semua infra kita udah siap Kita pastikan bisa serah terima Di akhir tahun ini juga 2023 Jadi bisa dibilang Kalau teman-teman dateng sekarang Mereka udah bisa bikin Pesta tahun baru nih disini Oh iya pasti Tahun ini ya Iya betul Gila enak loh Bayangin teman-teman Ajak calon mertua kalian Ajak orang tua kalian Untuk pesta tahun baru Di rumah kalian Oke sampai jumpa di cerita selanjutnya Jangan lupa bantu kita like Subscribe sama share video ini Kita juga punya Instagram At Arsitektur Indonesia Kita juga punya TikTok At Arsitektur Indonesia Bantu follow ya Oh iya satu lagi Kita punya channel Olahraga terbaru Yang selalu upload Jam 8 pagi Setiap hari minggu Namanya Gila Grab Bantu follow juga ya Ciao Itu kan dibikin Pake batu teman-teman Airnya itu Nggak akan bisa nyerep Ke tanah Ke kiri kanan ya Kalau ini bener-bener Dibikin serius banget Dan ini adalah Rumah yang mau kita Apa Ada kita di drone Dia lagi nunjukin keahliannya Sekarang kita bahas rumahnya Jadi ini ada dua tipe Sekarang kita bahas rumahnya Sekarang ada dua tipe Sekarang kita mulai bahas Kaca Bisa untuk Memperbesar ukuran Habis itu Kaca Nah teman-teman Sekarang gue udah sama masal Kita mau nanya Kenapa orang itu Halo Sabtu minggu bisa main masak-masakan Lalu gitu sih Mimpirnya Lu bilang ke pasangan muda Ini gue gak tau nih Dia edit apa enggak sih Kalau kayak gini Bang bewok bilang Habis itu masak-masakannya Gue tuh gak mikir gitu Tapi mungkin karena dia Penganten baru Kali Jadi gue sekarang jadi ngerti nih Kalau gue ke rumahnya dia Gue mesti bener-bener Telepon dulu Ketok-ketok Gue takut gue masuk Gue liat bewok yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax